Oke, saya akan bahas YouTube belakang-belakang kemarin ya, masalah algoritma rekomendasi Oke, Halo YouTubers, makin asik aja nih, YouTube melalui pegawainya memberikan jawaban seputar cara rekomendasi di YouTube itu Algoritmanya gimana? Simak terus Dalam penjelasannya, mereka memberikan jawaban dari banyak pertanyaan seputar rekomendasi ini Ini pastinya akan sangat membantu kita semua untuk lebih paham cara kerja YouTube di berbagai kasus di sebuah channel itu gimana? Langsung saja, ini pertanyaan pertama, kalau sebuah video sepi, apakah sebaiknya mengubah thumbnail? Apakah dapat berakibat baik atau malah bisa membuat algoritma YouTube itu jadi nggak bagus, nggak rekomendasiin gitu ya? Jawabannya yes, mengubah thumbnail atau judul itu salah satu cara untuk membuat video kita mendapatkan lebih banyak view Tapi sebaiknya, saat mengubah thumbnail, jika data rasio klik tayangnya jelek, katakanlah di bawah 4% Atau video tersebut kinerjanya tidak seperti biasanya Jadi harus berdasarkan data analitik yang ada ya Jangan pakai perasaan, oke? Juga, perubahan ini hanya akan berakibat baik atau buruk di mata penonton Tidak akan otomatis men-trigger rekomendasi YouTube gitu ya Misalnya jadi lebih rame karena ganti thumbnail Karena algoritma YouTube untuk merekomendasikan itu pada dasarnya melihat respon penonton Jadi, mengubah thumbnail dan judul bisa membuat orang lebih tertarik untuk ngeklik Tapi dari algoritma YouTube yang akan dinilai adalah respon penonton selanjutnya Bukan dari perubahan thumbnail dan judul itu aja Pertanyaan nomor 2 itu Gimana dengan subscriber lama yang sudah nggak aktif lagi atau sudah tidak peduli dengan konten kita? Apakah nanti akan membuat CTR turun dan menurunkan rekomendasi karena pada nggak ngeklik? Jawabannya sekali lagi, sistem rekomendasi tidak terlalu mengandalkan kecepatan subscriber ngeklik sebagai sinyal utama ya Tapi tetap melihat bagaimana performa video kita secara keseluruhan Nanti saya bahas yang dimasuk performa itu bagian mana aja Pokoknya disimak terus Yang penting diketahui, algoritma YouTube menghindari video kita muncul ke penonton Yang telah lama atau seringkali nyewekin video kita Ngapain nyodorin kalau kemarin-kemarin jelas nggak pada? Ngerima Nggak pada? Nonton So, don't worry kalau punya subscriber yang nggak aktif Video kita tetap bisa punya kesempatan rame Sebaliknya juga gitu YouTube akan menyodorkan ke orang-orang yang sebelumnya nonton Sebelumnya ngimat Profil mereka juga seperti apa Algoritma YouTube akan mencoba memberikan video kita ke macam orang-orang tadi Atau yang punya minat mungkin yang sama gitu ya, yang serupa Makanya kalau beli view, gotong royong nonton bareng Nanti YouTube bisa salah deteksi masalah minat penonton kita itu apa aja Selanjutnya, YouTube bisa salah merekomendasikan Kalau salah dan mereka nggak menerima YouTube juga akan Ya sudah, saya sudah coba bantu merekomendasikan videomu melalui respon penonton sebelumnya Tapi ternyata kok nggak cocok? Ya sudah, saya nggak akan rekomendasikan dulu Saya stop dulu rekomendasinya Oke, jadi itu yang terjadi kalau kita ditonton atau maksain orang Atau membuat view kita oleh penonton yang sebenarnya nggak cocok Bisa salah memberikan sinyal kepada YouTube Nomor 3 Gimana sih algoritma YouTube meranking video di pencarian Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ranking Jawaban dari YouTube masih sama seperti yang saya sampaikan selama ini Ranking di pencarian cara kerjanya sama dengan mesin pencari Google Yaitu memberikan hasil yang relevan dengan kata pencarian Memang ada banyak faktor untuk peringkat ini ya, peringkingan ini Tapi yang terutama adalah relevansi kata kunci dan performa video Hasil pencarian itu juga tidak didasarkan oleh jumlah view video Tapi sekali lagi dari yang paling relevan Video baru view dikit masih bisa dapat ranking Jadi usahakan tetap menggunakan SEO atau kata kunci di bagian Doodle, deskripsi, dan tag Karena bisa membuat kita di ranking Resetnya pakai ini Coba di, yang belum install bisa coba Sini kali ya? Apa di sini? Pokoknya di situ ya Pertanyaan nomor 4 Apa fungsi subscriber? Jika YouTube tidak merekomendasikan video ke mereka Karena sebelumnya mereka tidak nonton atau tidak aktif di video kita Jadi ini masalah rekomendasi ke subscriber ya Bagaimana sistem kerjanya Menurut YouTube Sistem rekomendasi atau peringkat video itu didasarkan pada minat setiap orang di YouTube Jadi mereka akan tetap memilih mana penonton yang sekiranya minat dengan video kita Baik yang sudah subscribe atau belum Bedanya kalau yang sudah subscribe paling ada informasi di tab subscribe bahwa kita ada video baru Tapi untuk masalah video kita nongol di pencarian mereka, di rekomendasi, di beranda Tetap melihat minat mereka sebelumnya Maka dari itu sangat percuma kalau kita minta orang yang tidak minat terhadap konten kita untuk subscribe Kalau mereka tidak nonton video kita, ya akan begitu jadinya Oke Nomor 5 Apakah saat kita upload kemudian tidak langsung di publik Dijadwalkan, video dibuat private atau tidak publik Akan berpengaruh ke kinerja video kita Jawabannya no problem Karena kinerja yang akan dibaca YouTube adalah respon penonton setelah mereka menonton Saat itulah algoritma YouTube mulai mencatat dan mempelajari kinerja video kita Oke Jadi saat di publik mulai itulah YouTube mulai mencatat Jadi kan ada juga yang Saya upload Terus nanti publiknya Nanti seminggu lagi gitu Apakah itu nanti bahaya? Kan sudah lama Tidak masalah Nomor 6 Apakah kalau kita upload dengan 2 bahasa yang berbeda akan mempengaruhi kinerja channel? Jawabannya Pertama bisa membuat bingung penonton ya Karena pastinya tidak semua penonton itu paham kedua bahasa yang digunakan tersebut Kemungkinan masing-masing penonton akan saling cuek satu sama lain dari salah satu bahasa di konten kita Dan bisa juga berpengaruh ke rekomendasi ke tiap video Yang bahasa A tidak akan direkomendasi ke penonton B dan sebaliknya Kecuali ya memang channelnya itu diperuntukkan untuk penonton tertentu ya Misalnya belajar bahasa itu kan Biasanya ada 2 bahasa Penonton tentunya sudah siap dengan adanya 2 bahasa tersebut Nomor 7 Apakah harus punya watch time tinggi dulu Agar YouTube mulai merekomendasikan video kita? Jawabannya tidak Tidak ada semacam syarat minimum Berapa jam watch time gitu ya Agar video kita mendapatkan rekomendasi yang bagus dari YouTube Yang akan terjadi itu nantinya seperti efek bola salju sebenarnya Oke Kecil-kecil-kecil Gede-gede-gede-gede Lama-lama raksasa Kira-kira pokoknya Nomor 8 Nomor 8 Nomor 8 Video saya itu awalnya sepi Tapi 3 bulan kemudian tiba-tiba rame Apa yang terjadi? Jawabannya bisa karena topiknya lagi jadi tren atau lagi banyak dicari orang Atau ada penonton yang udah rutin mulai nonton di video kita Kemudian kepoin, nonton video kita yang lain Setelah itu responnya bagus dan akan merekomendasi terus-menerus Memancing peringkat, nongol di mana-mana, disambut orang Itu bisa yang Nah itu yang bisa terjadi Oke Jadi kalau kita ada video yang tiba-tiba rame 3 bulan kemudian Itu bisa saja Karena tren Karena orang tiba-tiba pakai poin Karena ada subscriber baru Karena ada penonton baru Video kita menarik Jadi gitu ya Sabar aja buat teman-teman yang channelnya itu masih berlahan-lahan Nanti suatu saat akan terjadi seperti itu Video-video yang lama seperti yang kita udah lupa tiba-tiba rame Dari jawaban-jawaban YouTube atas pertanyaan tadi Bisa disimpulkan bahwa yang terutama saat ini adalah respon penonton terhadap video kita Terutama video kita disimak atau tidak Rata-rata durasi tontonnya bagus atau enggak Faktor pendukung lain yang berpengaruh besar adalah CTR Rasio klik tayang Kualitas thumbnail dan judul Dan juga penggunaan metadata Atau yang bisa kita sebut dengan Yang biasa kita sebut dengan kata kunci SEO itu juga penting Karena akan membantu video kita ditemukan di pencarian Bukan jumlah subscriber Jumlah viewer yang menjadi parameter utama Video kita mendapatkan peringkat dan rekomendasi dari YouTube Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Jangan lupa perhatikan retensi penonton kalian Bagus atau enggak Durasi tonton video kalian Sudah mulai meningkat atau belum Mulailah dari situ Alright Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi